Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran kita kali ini dalam video kita kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor jadi dalam video ini kita akan membelajari dua subtopik bahasan yaitu yang pertama adalah kalor yang kedua adalah tentang perpindahan kalor dalam video kita kali ini kita akan fokus ke kalornya terlebih dahulu jadi sebenarnya kalor itu apa baik kita akan langsung ke pengertian kalor kalau kemarin kita mendefinisikan bahwa suhu merupakan tingkatan panas atau ukuran panas suatu benda jadi benda yang memiliki suhu tinggi berarti dia panas sekali tapi kalau benda yang suhunya rendah maka dia tidak panas atau dingin kenapa suatu benda itu bisa panas karena di dalam benda tersebut ada yang namanya energi panas atau disebut juga dengan energi kalor jadi kalor itu merupakan sebuah bentuk energi jadi selain ada energi listrik energi potensial energi kinetik juga sekarang kita mengenal adanya energi kalor nah energi kalor ini pada suatu benda dibutuhkan berbeda-beda misalnya kita ingin memasak air atau menaikkan suhu air yang pertama air sebanyak 200 gram yang kedua dengan air yang 100 gram maka untuk menaikkan dengan kenaikan suhu yang sama dibutuhkan energi kalor yang berbeda karena apa 200 gram dengan 100 gram secara masa lebih banyak yang 200 gram maka energi yang digunakan untuk menaikkan suhu air ini juga berbeda nah disini dikatakan bahwa zat yang masanya lebih besar mempunyai energi panas yang lebih besar pula nah ini adalah pengantar tentang kalor dan hubungannya dengan suhu jadi secara umum dapat kita katakan begini suhu itu merupakan indikator kalor jadi suatu benda kalau suhunya tinggi maka di benda tersebut menyimpan energi kalor yang besar tetapi kalau suhu benda itu dingin maka benda tersebut memiliki sedikit energi kalor atau kalau kita buat sebuah analogi disini kalau suatu benda suhunya naik atau semakin panas maka benda tersebut sedang menerima kalor atau menyerap kalor jadi kalau kita sedang merasa kepanasan itu berarti tubuh kita sedang menyerap kalor nah tapi kalau suatu benda yang suhunya turun maka dia sedang melepas kalor jadi kalau kita merasa kedinginan itu artinya apa panas tubuh kita atau kalor di tubuh kita sedang keluar nah kenapa kalor itu bisa masuk dan bisa keluar baikkan anak-anak semua disini saya ingin tunjukkan sebuah hukum yaitu yaitu tentang asas black disini saya tuliskan dulu nah ada namanya maaf asas black suatu benda suatu benda buah-buah benda yang memiliki suhu yang berbeda kalau dicampurkan maka mereka akan saling memberikan kalor atau bisa dikatakan begini dua buah benda yang mempunyai suhu berbeda jika digabungkan atau diinteraksikan maka akan saling memberikan kalor akan terjadi perpindahan kalor maksudnya bagaimana ya jadi kalor itu kan energi dan hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi itu tidak diciptakan dan energi juga tidak dapat dimusnahkan atau energi itu bersifat tetap tetapi energi itu dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya khusus tentang asas black ini logikanya seperti ini disini saya mempunyai wadah air nah disini saya punya air bermasa bersuhu 30 derajat celcius kemudian disini saya punya sebuah logam besi yang dipanaskan atau dibakar besi ini punya suhu 100 derajat celcius nah kemudian besi ini akan dimasukkan ke dalam air nah besi ini punya suhu 100 derajat celcius artinya dia mempunyai energi kalor yang banyak dan air yang 30 derajat ini punya energi kalor yang lebih sedikit dibandingkan dengan besi apa yang terjadi kalau besi ini dimasukkan ke dalam air nah begitu besi ini dimasukkan ke dalam air kita masukkan disini besinya ada disini maka besi ini yang asalnya bersuhu 100 derajat celcius dan disini ada air yang awalnya bersuhu 30 derajat celcius maka akan terjadi perpindahan kalor bagaimana kalor akan berpindah dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah saya tuliskan kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah nah jadi karena besi ini yang bersuhu lebih tinggi maka kalor dari besi ini akan keluar dan diserap oleh air nah besi karena melepaskan kalor maka suhunya akan turun nah sedangkan air yang menerima kalor suhunya akan naik jadi kalornya berpindah dari besi menuju ke air karena besi melepas kalor suhunya akan turun air yang menerima kalor suhunya akan naik nah perpindahan kalor ini akan terjadi terus menerus sampai kedua buah benda ini berada pada suhu yang sama misalnya besinya suhunya dari 100 turun airnya dari 30 derajat naik ini terus turun yang satunya tetap naik sampai pada suatu suhu tertentu misalnya disini 50 derajat celsius maka akan berhenti di suhu yang sama besinya sekarang menjadi bersuh 50 derajat celsius airnya menjadi bersuh 30 derajat celsius nah kalau kedua benda ini sudah sama maka aliran perpindahan kalor ini akan berhenti jadi sekarang jumlah kalor pada air dan jumlah kalor pada besi sudah seimbang jadi itu adalah asas black jadi kalau ada dua buah benda yang memiliki suhu yang berbeda kalau digabungkan atau dihubungkan maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah sampai kapan sampai kedua buah benda memiliki suhu yang sama jadi itu adalah asas black jadi kalau kita misalnya mencampurkan air es dengan air panas maka air es itu akan naik suhunya sedangkan air panas sampai akan turun suhunya sampai apa sampai kedua air itu memiliki suhu yang sama atau sering kita sebut dengan hangat itu disebut dengan suhu kesetimbangan baikkan anak-anak semua nah kalor ini misalnya disini digambarkan ini dia bisa berpindah dari api ini merambat sampai ke tubuh kita kita merasakan hangat berarti tubuh kita sedang menyerap kalor gitu baik sekarang kita lanjutkan energi panas berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah seperti yang sudah disebutkan tadi nah energi ini disebut dengan energi kalor karena energi ini merupakan besaran maka dia punya satuan-satu adalah Joule nah atau bisa juga disebut dengan kalor jadi ada dua satuan yaitu Joule dan kalori secara umum di ilmu pengetahuan alam dibakai Joule tapi secara umum juga di bidang kisi misalnya kalian temukan di kemasan produk makanan di produk makanan itu misalnya ada satuan kalorinya itu menunjukkan misalnya sebuah makanan kita akan cari contohnya disini adalah bungkus snek kita cari nilai kalori oke kita lihat nah disini misalnya kita lihat ini nilai kalori misalnya disini kita besarkan dulu nah misalnya disini jagung jangung rebus 250 beratnya gram satunya 90,2 kalori unitnya satu itu artinya apa kalau kita memakan satu buah jagung rebus yang beratnya 250 gram maka tubuh kita akan mendapatkan energi kalor energi panas sebanyak 90,2 kentang rebus 200 gram 166 unit 2 artinya apa kalau kita memakan dua buah kentang yang beratnya 200 gram maka tubuh kita akan mendapatkan energi kalor sebanyak 166 nah ini adalah contoh dari penggunaan satuan kalori nah sekarang jadi satu kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satu gram air hingga naik sebesar satu derajat celsius jadi kalau yang bawah ini merupakan tabel perbandingan jadi kalau kita tuliskan disini satu kalori sama dengan 4,184 atau 4,2 joul sedangkan 1 joul sama dengan 1 joul 0,24 kalori nah sama saja nah sekarang kita lihat nah itu tadi tentang kalori pada makanan nah sekarang jika suatu benda mendapatkan kalor maka akibatnya apa akibat kalor 1 kalor bisa mengubah suhu benda yang kedua kalor bisa mengubah wujud benda nah misalnya apa air yang suhunya 30 kalau kita panaskan suhunya bisa naik sampai 50 kalau terus kita panaskan bisa sampai 100 begitu di suhu 100 terjadi perubahan cair menjadi gas atau menguat jadi kalor itu bisa mengubah suhunya bisa mengubah wujud benda nah kalau kita gambarkan begini disini disini misalnya ada AS bersuhu min 5 derajat celsius kalau kita panaskan terus menerus kita kasih kalor suhunya ini akan lama kelamaan akan naik nah begitu sampai suhu 0 derajat celsius kalau dia tetap menerima kalor yang terjadi adalah S ini akan berubah menjadi air nah saya tuliskan disini dari min 5 sampai 0 ini terjadi perubahan suhu begitu 0 derajat kita tahu kemarin bahwa air itu punya titik tetap bawah yaitu 0 derajat celsius dan titik tetap atas 100 derajat celsius titik tetap bawah ini adalah suhu dimana dari fase padat menjadi fase cair atau sebaliknya S mencair atau air membeku di suhu 0 derajat ini 100 derajat itu adalah dari fase cair ke fase gas air menguap atau air mengembun nah kita lanjutkan pada suhu 0 derajat ini es berubah menjadi air atau menjadi cair nah es berubah ini menjadi cair ini tetap berada di suhu 0 derajat jadi suhunya konstan tapi begitu sudah berubah semua menjadi air kita panaskan maka air ini akan suhunya naik misalnya sampai 70 derajat celsius disini terjadi lagi perubahan suhu jadi anak-anakku nanti kalau menemukan soal yang ada grafik seperti ini jadi kalau yang berupa garis miring seperti ini ini adalah menunjukkan terjadinya perubahan suhu tapi kalau misalnya mendapatkan yang garis menantai seperti ini ini menunjukkan kalor yang terjadi perubahan wujud jadi kalau grafik seperti ini dari min 5 sampai 70 terjadi tiga tahapan tahap pertama perubahan suhu dari min 5 sampai 0 tahap kedua adalah perubahan wujud es menjadi air dan tahap ketiga adalah perubahan suhu dari 0 menjadi 70 derajat celsius nah sekarang kita bahas yang pertama dulu kalor dapat merubah suhu suatu benda nah jadi kalau suatu benda kita panaskan dia akan menerima kalor suhunya akan naik sedangkan suatu benda kalau kita dinginkan benda tersebut melepas kalor maka suhunya akan turun nah dipengaruhi oleh apa saja kalor tersebut nah kalor tersebut yang pertama dipengaruhi oleh namanya kalor jenis benda jadi setiap benda itu memiliki kalor jenis sendiri sendiri nah kita lihat nah kalor jenis jadi secara umum rumus kalor dapat dituliskan seperti ini ki itu adalah energi kalor merupakan perkalian antara masa m kali c kali delta t atau t kecil sama saja perubahan suhu dimana ki adalah kalor atau energi kalor dengan satuan bisa joul atau bisa kalori m adalah masa benda dalam satuan kilogram kemudian c adalah kalor jenis benda dalam satuan joul per kilogram derajat celcius dan delta t adalah perubahan suhu baik bagaimana cara kita menggunakan perumusan ini silakan sekarang kita coba untuk melakukan contoh soal nah sekarang kita lihat soal yang pertama ini kita lihat air sebanyak 1 kilogram lempeng aluminium yang suhunya 10 dipanasi hingga mencapai suhu 100 derajat celcius energi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu lempeng aluminium tersebut kalau c aluminium atau kalor jenis aluminium adalah 900 per kilogram derajat celcius nah kita tuliskan saja anak-anak biasakan untuk mengejakan soal itu kita tuliskan dulu disini ya ini diketahui ini yang nomor satu apa tadi yang diketahui satu kilogram masanya satu kilogram apalagi yang diketahui suhunya 10 derajat celcius berarti suhu pertama suhu awal T1 10 derajat celcius kemudian dipanaskan sampai 100 derajat celcius berarti suhu kedua 100 derajat celcius kemudian kalor jenisnya 900 ditanya ki energi kalor kita jawab nah rumusnya adalah ki nah karena ini kita sudah tahu dari 10 sampai 100 berarti dalam kasus ini adalah perubahan suhu ki sama dengan M kali C kali delta T nah kemudian kita kerjakan dimana M nya kilogram C nya 900 delta T perubahan suhunya adalah dari 100 sampai 10 berarti dari 10 sampai 100 100 dikurangi 10 sama dengan 1 kali 900 100 dikurangi 10 90 kita kalikan 1 kali 900 900 900 kali 90 sama dengan 81 1 ribu joul nah 81 ribu joul atau bisa kita sederhanakan 81 kilo joul nah ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan aluminium sebanyak 1 kilogram dari suhu 10 sampai 100 yang memiliki kalor jenis 900 kemudian soal yang kedua kita lihat berapa kalor yang dilepaskan 2 kilogram air jika suhunya turun dari 80 menjadi 20 dengan kalor jenis 4,2 10 kali 10 pangkat 3 kita tuliskan dulu nomor 2 disini diketahui masa sebanyak 2 kilogram suhu awalnya adalah 80 suhu akhirnya adalah 20 derajat celcius dan kalau jenisnya 4,2 kali 10 pangkat 3 dan C sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 ditanya kalor yang dilepas kita jawab kita jawab dengan persamaan yang sama nah sekarang perbedaannya kalau di soal yang pertama tadi terjadi kenaikan suhu menyerap kalor kalau di nomor 2 ini terjadi penurunan suhu atau melepas kalor dari 80 sampai 20 kita jawab Ki sama dengan M kali C kali delta T masanya 2 kalau jenisnya 4,2 kali 10 pangkat 3 atau 4,2 kali 1000 adalah 4200 jadi kita tuliskan 4200 kali delta T nya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal 20 min 80 sama dengan 2 kali 4200 20 dikurangi 80 min 60 2 kali 4200 8400 kali min 60 84000 8400 kali min 60 min 4 kali 6 4 2 8 kali 6 48 50 0 nya 3 Joule atau kita sederhanakan min 504 kilo Joule nah disini ada hasil min nah disini hasilnya plus jadi kalau ada tanda plus berarti dia menyerap kalor sedangkan kalau hasilnya min kalor min berarti kalau benda tersebut melepas kalor jadi ini adalah jadi ini adalah cara menggunakan persamaan kalor yang mengubah suhu benda jadi rumus k rumus k sama dengan m kali c kali delta t ini digunakan apabila kasusnya adalah terjadi perubahan suhu nah kalau dalam soal bisa kita identifikasi kalau ada kata-kata suhu awal dan suhu akhir berarti menunjukkan terjadinya perubahan suhu kemudian yang kedua tadi adalah kalor dapat mengubah wujud benda nah itu kadang disebut sebagai dengan kalor laten nah misalnya apa mengubah es menjadi cair mengubah padat menjadi cair atau mendidih itu adalah kalor laten nah persamaannya adalah ini kalor laten ada dua yaitu saat terjadi peleburan atau dari es menjadi air atau membeku dari air menjadi es dan penguapan yaitu dari cair menjadi gas atau pengembunan dari gas menjadi cair nah rumusnya ini k sama dengan masa kali u u itu adalah kalor uap dan untuk titik peleburan yaitu k sama dengan m kali l l adalah kalor lebur nah kalau ini kalau penguapan terjadi pada suhu 100 derajat celcius pada air kalau kalor pelebulan terjadi pada suhu 0 derajat celcius pada air nah sekarang kita akan berlatih soalnya menggunakan persamaan ini nah disini kita ada soal berapakah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan sebuang ks bermasa 500 gram menjadi menjadi air seluruhnya kita kecilkan dulu menjadi air seluruhnya jika kalor lebur es 336 ribu joul per kilogram kita tuliskan diketahui masa es adalah 500 gram atau 0,5 kilogram ingat dijadikan kilogram satuan internasional dan L atau kalor leburnya adalah 336 ribu joul per kilogram ditanya kalor peleburan ya kalor peleburan apa rumusnya di kalor peleburan peleburan kalor peleburan rumusnya adalah ki sama dengan ini ya ki sama dengan M kali L kita tuliskan kita jawab ki sama dengan M kali L masanya 0,5 kalikan 336 ribu sama dengan kita bagi ini sama dibagi dua menjadi 150 ditambah 18 168 168 ribu joul jadi kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan air 500 gram menjadi es sebanyak 500 gram menjadi air seluruhnya dengan kalor lebur es adalah 336 ribu joul per kilogram maka kalor yang dibutuhkan adalah 168 ribu joul atau 168 kilo joul baikkan anakku semua mungkin sampai disini dulu tentang kalor jadi kalau kita kita buat kesimpulan disini kita simpulkan jadi kalor mempunyai akibat bisa satu mengubah suhu dan bisa juga mengubah wujud kalau kalau untuk mengubah suhu rumusnya ada lagi sama dengan M kali C kali delta T sedangkan untuk mengubah wujud ada dua kalau pada peleburan kalau leburnya K sama dengan M kali L kalau penguapan K sama dengan M kali U dan juga tadi kita tahu juga bahwa sasblek jadi dua buah benda yang suhunya berbeda kalau dicampurkan akan terjadi perpindahan kalor yang suhunya tinggi akan turun suhunya yang suhunya rendah akan naik suhunya sampai kedua buah benda berada pada suhu kesetimbangan nah pada saat suhu kesetimbangan atau suhunya sama antara kedua benda maka proses perpindahan kalor berhenti baiklah anak-anakku semua ini adalah materi di video pembelajaran kita kali ini semoga bermanfaat tetap belajar dan tetap berdoa kepada Allah SWT terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati